Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya sekarang sedang berada di stasiun Kutuarjo, ini rencananya saya mau ke Purwokerto naik KA Saunggali dengan tarif spesial nih, dengan tarif khusus. Jadi jika kita memesannya itu 2 jam sebelum keberangkatan kereta, kita akan mendapatkan tarif khusus yaitu dengan harga Rp65.000 dengan klas eksekutif, lumayan loh. Kalau saya cek di harga normalnya itu, untuk kereta Saunggali berangkat dari Kutuarjo ke Purwokerto itu dikenakan tarifnya Rp240.000. Jadi benar-benar menghemat banyak uang, jika kita memesannya gosok ya, atau 2 jam sebelum keberangkatan. Dan sekarang saya sudah ada di stasiun Kutuarjo, tinggal nunggu jam keberangkatan aja dan nunggu keberangkatan keretanya. Oke, ikutin terus video saya. Ini trip dada kan nih, benar-benar pengen nyobain kereta saya. Berangkat dari stasiun Kutuarjo, menuju Surabaya-Gubeng nih, KA Gaya Baru Malam Selatan, keberangkatan dari stasiun 406. Kita rindu banget, udah lama banget gak naik kereta. Dan sudah tersedia di sebelahnya, ini dia KA Saunggali. Yang akan mengatarkan saya sampai ke stasiun Purwokerto. Nanti saya naiknya di kelas eksekutif. Ternyata rangan eksekutifnya ada di belakang. Saya kira ada di depan. Oke, gak masalah. Ini tiketnya sudah saya cetak juga tadi, dan sekarang kita langsung. Seperti biasa, adanya kita lihat ke depan dulu, karena kita mau lihat lokomotif depannya. Nanti baru kita pindah ke eksekutif-eksekutifnya, ternyata malah ada di belakang. Jadi depan itu, ekonomi premium. Kalau tarif khusus ekonomi premium itu dikenakan tarifnya cuma 40 ribu. Dari Kutuarjo sampai ke Purwokerto. Beda, selisih 25 ribu. Jadi saya milihnya yang eksekutif, biar lebih nyaman. Karena resikonya kalau arahnya yang mundur, gak enak banget nih kayak gini nih. Ini kan arahnya kan mundur, karena kereta jalannya ke sana. Tapi karena itu jadinya mundur dia. Kayaknya gak memungkinkan deh guys. Peronnya pendek banget. Gak dapet peron kayaknya. Kita lihat lagi. Ini lagi ada pengetesan rem. Nanti rencana keberangkatannya pukul 19.00. Tepat jam 7 malam. Rencana tiba di stasiun Purwokerto itu jam 20.54. Jam 9 kurang. Jadi gak sampai 2 jam perjalanannya. Masih ada pengecekan angin. Langsung aja. Sekarang sebelum itu kita review premiumnya dulu. Gue ditariklah-lah. Oke. Sekarang saya sudah ada di rangkaian 1. Ekonomi premium. Saya mau dieksekutif ya. Ini kita lihat dulu yang premium. Konfigurasi sitenya dua-dua. Dia saling ada yang berhadapan mengarah ke barat dan ke timur. Jadi seperti ini. Untuk perjalanan ke Kutu Warjo. Dari Kutu Warjo ke Purwokerto. Yang searah dengan berangkat jalanan kereta ini. Nomor 11 CD. 12 CD. Dan sampai seterusnya ke belakang. Itu untuk di rangkaian 1. Dan yang ditarik mundurnya. Ya ini. 10 CD sampai 1 CD itu. 10 AB sampai 1 AB itu. Berjalan mundur. Jadi untung-untungan. Dapat yang searah. Jalanan kereta atau enggak. Kalau naik yang premium. Ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Sebelumnya saya sudah pernah naik salung galih. Cuman di kelas premium. Di eksekutif juga pernah ding. Sekarang kita naik lagi dengan tarif khususnya. Untuk tampilan sitenya seperti ini. Ini untuk yang kelas. Ekonomi premium. Dia ada penjaga tangan di tengahnya juga. Kayak gini. Jadi jaslah. Di situ ada stop kontak. Ada cup holder untuk naruh botol minum. Ada kayak semacam hanger ya. Di atasnya dia ada lampu baca deh kayaknya. Oh enggak ada deh. Ini enggak ada lampu bacanya. Oke. Sekarang kita langsung pintip eksekutif. Jadi saya nanti naiknya yang di eksekutif. Kita ke belakang. Jauh juga loh. Seperti kita jalan ke belakang. Enak kan lewat luar aja. Lewat dalam itu kadang gimana kita mau penumpang lain. Dan ini papa namanya KA Sawunggalih Kutu Harjo Pasar Senen PP. Jadi dia ada dua pemberangatan. Pagi dan malam. Pagi dari stasiun Kutu Harjo ada. Malam dari stasiun Kutu Harjo ada. Seperti ini kan pemberangatan malam. Yang paginya juga ada. Begitupun sebaliknya dari stasiun Pasar Senen. Pemberangatannya pagi dan malam juga. Waktu itu saya naiknya yang Pemberangatan pagi. Sebenarnya kalau naik kereta itu lebih enak keberangatan pagi. Karena kita bisa melihat pemandangan. Kalau malam kan ya itu sendiri apa yang bisa dilihat kalau gelap. Oke sekarang kita kembali lagi. Kita jalan mundur lagi. Waktu itu Nek Sawunggalih dapat rangkaiannya di belakang premium. Sekarang mendapatnya yang di belakang lagi. Lupa kalau premiumnya di belakang. Ekonomi premiumnya di belakang. Kalau berangkat dari Pasar Senen berarti kan dari Kutu Harjo-nya ada di depan. Saya nggak kepikiran di situ jadinya dapatnya paling belakang lagi. Oke nggak masalah. Ini masih di premium 5. Langsung Kutu Harjo. Masih Ini ada premium 6. Eh jauh juga ternyata guys. Kita jalan ke belakang. Waktunya tinggal 20 menit lagi. Dari jam keberangkatan. Belum sempat kita review belakang. Lumayan lah. Dan ini rangkaian makannya. Kereta makannya full. Nggak digabung sama pembangkit. Asli di Pogota Harjo. Dan saya sekarang Ini dia eksekutifnya. Saya naiknya dia eksekutif 1. Nomor 9D. Langsung aja kita masuk ke dalam. Kita lihat Dapet kebagian mana nih. Dan ini tampilannya untuk kelas eksekutif Salung Gali. Ternyata masih kosong guys. Belum ada orang sama sekali. Lumayan. Kita bisa nge-review lebih jelas dan lebih detail. Saya dapetnya nomornya 9D. Kita cari. Oh. Ternyata di sebelah sini. Pas sesuai harapan. Sebelah kanan dari jalannya kereta. 8, 9. Dan ini dia. Ini nomornya. 9C9D. Saya didapat jendela jadi di 9D. Dan ini tempat duduk saya. Mantep lah. Oke untuk tampilan sheetnya dia seperti ini. Yang jelas ini reclining sheet. Bisa dimunturin sheetnya. Di tengahnya juga sama. Ada penyangga tangannya juga. Tuh. Mantep banget. Dan di sini dia ada stop kontak juga. Sama seperti premium yang tadi ya. Dia sama-sama ada stop kontaknya. Karena di semua kereta ekonomi, bisnis, eksekutif semua dikasih stop kontak. Jadi teman-teman gak perlu takut kehabisan daya karena ini pun bisa digunakan untuk mencarger handphone, laptop, dan tablet. laptop jadi bisa. Kalau dibisiknya gak bisa deh. Mungkin karena di sini daya listriknya itu lebih kurang untuk jarak antar sheetnya kurang lebih sebetulnya. Ini lega banget. Ini ada penyangga kakin juga. Ada footrestnya juga. Ini tinggal kita pencet. Ini bisa terutu. Buat selonjuran pokoknya. Di sini dia tersebut tempat untuk naruh makanan semacam minuman gitu. Ini ada plastiknya juga. Oke sekarang kita berada di bordesnya rangkaian kasau galih. Di sini tersedia dua toilet kanan dan kiri dan sekarang dipisah ya. Ini toilet pria. Ada tulisannya toilet pria. Yang ini toilet wanita. Sekarang kita dibuat toilet prianya dulu. Tampilannya seperti apa? Kurang lebih tampilannya seperti ini. Ada closet, ada west level, kerana air, fan shop. Sama apa lagi? Penyemprotan untuk airnya dan di atasnya ada exhaust fan. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini untuk toilet pria. Kita lihat toilet yang wanitanya sama atau beda? Ada yang lewat guys? Ada rangkaian baru datang enggak tahu ini rangkaian apa. Saya belum hafal banget kalau untuk model sih kayak gak amal abar nih ekonominya kayak gini. Sekarang kita lihat toilet wanitanya ini tinggal didorong aja. Dan ternyata toiletnya sama. dia ada handsop ada tisunya juga plastik closet, west level, run air. Atasnya ada excess. Jadi sama ya. Dan sekarang kita lihat ini kita gunakan bisa gak? Oh ini ditekan gini? Bisa. Masih berfungsi dengan bayi. Jadi bener-bener masih sepi banget belum ada penumpang lain baru ada dua orang saya sama mbaknya yang di situ. Di atas masih bisa digunakan untuk naruh barang. Empatnya lega. Pokoknya kalau untuk kelas ekonomi dan eksekutifnya itu gak mengecewakan kalau kleta api. Dan yang paling kerennya itu di sini. Dia ada single seatnya di depan sama di belakang. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang single seat. Jadi kalau teman-teman yang pengen sendirian jadi bisa mesen yang single seatnya dia terdapat di depan dan belakang seperti ini nomornya 13B. Di depan itu 1B atau 1A gitu kalau gak salah. Atau 1C. Untung-untungan. paling enak itu kalau dapetnya ini posisi paling belakang. Karena kalau paling depan itu langsung beradab ke tembok gini gak enak banget punya rasanya. Dan di bordesnya juga di sini ada Ruto Pak A. Sawunggalih. Pemberangkatan dari stasiun Kutu Harjo itu dia nanti akan berhenti di stasiun Kota Winangun ke Bumen, Karanganyar, Gombong, Sumpiuk, Kroyah, Purwokerto, Bumiayu, Perupuk, Cirebon, Bekasi, Jatinegara, Pasar Senen. Untuk pemberangkatan dari Kutu Harjo, Menaji, Pasar Senen. Tapi nanti kalau pemberangkatannya dari Kutu Harjo, dia akan berhenti di stasiun Ketinen jadi barang Cirebon, Cireduk, Kerupuk, Bumiayu, Perupuk, Kuruwokerto, Koyah, Sumpiuk, Gombong, Garanganyar, Bumen, Kutu Harjo. Ini Ruta Pemberhentian. Nah, sama enggak. Jadi teman-teman bisa lihat. Perlunya turun di mana? Di sini ada terbuka. Jadi di pas di bordesnya pun langsung kelihatan ya toiletnya, Arah toiletnya. Toilet pria dari sebelah kanan, toilet wanitanya dari sebelah kiri. Jadi langsung ke sini, langsung ke sini. Toilet. Toilet 2 sama toilet 1. Dia ada di sini. Dan ini buat desa. Sekarang kita masuk lagi ke dalam. Ini pintunya masih di geser. Dinginnya berubah di sini. Oke, kita ke depan lagi. Dari eksekutif 1. Kita langsung dihadapkan ke kereta makan. Ini dekat banget sama rangkaian makan. Karena pemisahan kelas eksekutif dan ekonomi premium itu adanya di kereta makan ini di pisahnya. Jadi dia posisinya di tengah-tengah antara eksekutif dan ekonomi premium. mau masuk cuman kita kan gak makan. Gajah-gajah nanti aja deh. Kita keluar aja. Di sini masih ada apa ini? Oh, bangun karta. Ini ada kereta bangun karta. Lihat dulu. Di sini. Bangun karta itu pemberangatan dari Pasar Senen tujuannya jombang. Jauh juga guys. Sampai jombang. Ini dia kereta api kereta makannya. Tampilannya seperti ini kalau dari luar. Kalau malam enak kelihatan. Ini meja makannya masih sana ada mini barnya. Ini tuh ada makanan-makanannya. Seperti itu. Ini di rangkaian salung gali. Ayo kita kembali lagi. Nanti ditinggal sama keretanya. Karena perjalanan saya cuman gak sampai 2 jam naik atas salung gali ini. Jadi kita banyakin reviewnya di sini. Oke. Ini saya sekarang sedang berada di seberangnya ke salung gali. Dari belakang itu dari sini tuh panjang juga ternyata rangkaiannya. Dua rangkaian eksekutif satu pembangkit itu udah tiga. Tambah rangkaian makan aja udah empat. Tambah sama ekonominya itu ada enam rangkaian. Berarti kan enam, tujuh, tambah ekonominya itu dua, sembilan, sama itu lagi sepuluh, sama lokomotifnya sebelas. Panjangnya minta baru. Tapi ada yang lebih panjang lagi kayak Jayakarta itu. Streetnya ada di channel saya juga. Oke jadi kurang lebih seperti itu review dari saya Kak Saunggali. Sekarang kita nikmatin perjalanannya karena waktunya lima menit lagi udah mau berangkat. Jadi kita siap-siap di dalam. Persiapan berangkat menuju stasiun Purwokerto. Perjalanan singkat tapi mengasihkan nih 65 ribu sampai ke Purwokerto berangkat dari stasiun Puto Arjo. Ikutin terus video saya pokoknya. Bangun Karta berangkat dari stasiun Puto Arjo menuju Jombang. di dalam rangkaian juga tersedia di dalam rangkaian juga tersedia bukan untuk tontonan film ya. Paling biasanya itu hanya digunakan untuk sebagai iklan dari KAI. Cuman ini kayaknya belum ditampilin masih gambar balon dan di setiap rangkaian itu ternyata ada CCTV. Mungkin untuk memantau kondisi penumpang. Jadi untuk meminimalisir kejahatan di dalam rangkaian. Misalnya kata-kata pencurian dan ini kelas eksekutif itu berisi 50 penumpang. Kelas 1 nomor itu artinya ini rangkaian tanpa penggerak. 18 itu tahun pembuatannya dan 36 itu nomor bodinya. Jadi kelas 1 tanpa penggerak itu dibuat tahun 2018 dengan nomor urut 36. Kalau ada yang salah boleh digerakannya sama teman-teman. Kelas ini ada peringatan dan ada nomor kondikturnya juga. dan ini single sheet kalau misalnya di paling depan ternyata nomornya 1 C. Jadi 1 C-nya ini dia sudah sendiri paling depan ngadepnya langsung ke tembok begini. Saya pernah merasakan dapet kayak gini itu belum benar pusing loh. Karena depannya itu terhalang oleh tembok ini. Jadi pandangannya cuma sedikit doang gitu pun ke samping aja. Depannya terhalang. Kalau yang paling belakangan enak luas tingginya belakang. Kalau ini enggak. Jadi untung-untungan kalau untuk single sheet kadang dapat detang kadang dapat menampang. Karena setiap rangkaian itu beda-beda posisinya dan arahnya. Di setiap rangkaian juga disediakan hand sanitizer. Jadi ini masih enak. Dingin. Tangan wangi juga sih. Ternyata belum berangkat-berangkat. Ini udah tinggal di jam sesi masih ada beberapa menit lagi. bismillah berangkat dari stasiun Kutu Harjo tepat pukul 19.00 jam 7 malam pas meninggalkan stasiun Kutu Harjo. Nanti kita akan turun di stasiun Purwokerto. Dan besok kita balik lagi di sini. pemandangan yang ngantap. Oke. Lepas dari stasiun Kutu Harjo. Ini pemberangkatan pertama dan pemberangkatan awal dari stasiun Kutu Harjo. Menuju stasiun Pasar Senen. Cuma nanti saya hanya sampai stasiun Purwokerto. Jadi rangkaiannya baru saja diberangkatkan. Nanti akan berhenti di beberapa stasiun seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi kita lihat lagi. Dan ini adalah pemberitahuan ini. Langsung aja kita nikmatin perjalanannya bersama. Terutama Masih kosong cuma dua penumpang aja di S-P-1. Mungkin nanti di beberapa stasiun yang lain banyak yang naik. Atas perhatian dan kerjasamanya mengucapkan terima kasih dan selamat menikmati perjalanan Anda. Full selonjoran guys. Ini bener-bener masih bisa selonjoran loh dalam perjalanan. Situ yang lainnya pun masih kosong belum diisi sama penumpang yang lain. Tapi nanti pasti diisi banyak karena tadi saya lihat di aplikasi Kaya Access itu sudah lumayan banyak isinya di eksekutif satu ini. tapi naiknya mungkin dari stasiun lain seperti dari Purwokerto juga biasanya banyak untuk tujuan pasaran lainnya. Kita nyantai-nyantai dulu pulsa lanjoran sampai ke Purwokerto. dan ternyata disini juga ada meja lipatnya. Saya baru disini ada mejanya juga bisa dikeluarin seperti ini. Jadi bisa buat sambil makan ataupun naruh barang-barang naruh lap. Tiba di stasiun Kota Winangun belum ada tanda-tanda penumpang lain yang naik malas turun karena berarti ini paling cuman 2 menit atau 3 menit tiba di stasiun Kebumen ini banyak banget yang naik mulai ramai di eksekutif satu rata-rata si tujuannya Jakarta langkahnya diberangkatkan ini tinggal apaan? ya disini bentar saya mau nikmati saja saya boleh jalan tidak jalan sepatutnya di stasiun bom sampai stasiun gombong banyak banget yang naik ini kayaknya rombongan dan kalau perjalanan malam seperti biasa ini kita dipinjamin selimut ini bukan souvenir ya jadi ini harus ditinggalkan selimut ini di tempat duduk anda kalau sudah sampai tujuan jadi gak boleh dibawa pulang karena sifatnya ini hanya dipinjamkan biar penumpang itu gak kedinginan termasuk fasilitas tapi kalau pemberangkatan pagi itu gak ada gak dapat yang terlihat di stasiun supio itu dua stasiun supio sebelah kanan tereka tereka stasiun supio keletaan nabawa vial Kami memastikan sesat lagi kereta api, so, galakan segera tiba di stasiun Purwokerto. Terima kasih telah menonton kereta api, so, galakan segera tiba di stasiun Purwokerto. Terima kasih telah menonton kereta api, so, galakan segera tiba di stasiun Purwokerto. Terima kasih telah menonton kereta api, so, galakan segera tiba di stasiun Purwokerto. Terima kasih telah menonton kereta api, so, galakan segera tiba di stasiun Purwokerto.